Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Senobagaskoro yang lagi-lagi bertemu dengan Noel ya, pendukungnya Prabowo Gibran. Nah, dalam salah satu acara televisi gitu ya, temanya itu Pilpres dalam bayang-bayang Orde Baru ya, karena ada isu netralitas aparat dan lembaga negara gitu kan. Nah, tapi disini Noel mengalihkan, udahlah kita nggak usah bicara itu gitu ya, kurang lebih yang saya tangkap, kita bicara gagasan aja. Nah, disinilah Senobagaskoro membalikkan argumentasi Noel, karena faktanya sejauh ini pasangan Prabowo Gibran lah yang banyak absen dalam dialog untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kayak begitu lah, jadi kita bicara tentang capaian dan gagasan, itu lebih produksi, Senobag. Iya betul, saya sepakat dengan itu. Oleh karena itu, saya sampaikan berkali-kali, kalau kita bicara tentang gagasan, oke. Kalau Om Noel tadi bawa kata gagasan ya, kita tunggu Pak Prabowo dan Mas Gibran kemudian berani menyampaikan gagasannya dengan baik di forum-forum publik. Kita menunggu itu, karena seluruh capres yang lain, kapanpun itu, kalau mau diuji tentang gagasan tentang Indonesia ke depan, tentang sikapnya, paradigmanya tentang mentalitas aparat, tentang semua yang kita bahas hari ini, tentang visinya ke depan, tentang pemilu yang baik, dan seterusnya, maka ruang-ruang itu tersedia di dalam dialog-dialog yang ada di ruang publik hari ini. Kalau kita terus berdebat kusir seperti ini, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Nah, kita tahu hari ini, yang saya ingin tegaskan dalam percakapan ini adalah, kita siap. Kalau kemudian ada dugaan-dugaan kecurangan, kan ini membahas pidat tubuh mega, itu salam mengusut, itu siap. Siapa yang kemudian punya potensi melakukan itu, atau sudah melakukan itu, silahkan dilaporkan. Kita siap. Tapi kalau Om Noel tadi berbicara tentang gagasan dan lain sebagainya, kita juga siap juga. Artinya saat itu berada di ruang. Nah, itu yang keren. Nah, mari kita diskusikan soal dadasan itu, agar masyarakat itu teredukasi, ada sebuah harapan. Itu yang paling penting. Betul, dan saya menunggu betul, tidak hanya Om Noel yang menyampaikan itu, tapi juga Pak Prabowo, Mas Gibran, yang mana dipundak beliau-beliau ini semua, para calon-calon presiden kita ini, itu 270 juta lebih nyawa dan masa depan rakyat Indonesia itu dibebarkan di situ. Maka, tidak hanya jubir-jubirnya harus bicara, saya menunggu bagaimana ada program gagasan yang ditampilkan di dalam debat-debat, di dalam percakapan depan. Bang Noel, tapi... Ya, jadi Noel terjebak omongannya sendiri ya, karena kalau bicara adu gagasan, justru selama ini yang menghindar itu timnya Prabowo Gibran, dan kalau pun berbicara kebanyakan diwakilkan oleh jubir-jubirnya gitu ya. Dari Gibran-nya sendiri tidak ada agresifitas menyampaikan gagasan, di berbagai forum pun dia tidak nampak tenggelam oleh pasangan Ganjar, Mahfud, dan Anies Baswedan, saya respect ya sama pasangan Pak Ganjar ataupun Caimin, dan Pak Anies buat saya di antara kedua ini yang menang gak masalah, karena kenapa sih respectnya? Sportivitasnya mereka junjung gitu, itu yang saya suka. Fairnya itu mereka junjung, sportivitas dalam bertanding itu mereka junjung. Waktunya kampanye, kampanye, waktu menyampaikan gagasan ya gagasan. Politik gagasan dan politik gimmick, ini bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Bukan artinya kalau politik gagasan artinya gak pakai gimmick. Politik gimmick sama sekali gak pakai gagasan. Mungkin ada gagasannya, cuman ya di dalam gimmick itu tadi. Nah, dua hal ini bisa dilakukan bersamaan. Persoalannya, mana sih yang lebih menonjol? Nah, konteksnya hari ini, kita kan lagi ngomongin tentang anak muda. Representasi anak muda di dalam proses pres, dalam proses politik, dan seterusnya. Representasi kan ada dua jenis ya, yang memang mewakili secara simbolik, atau yang substansial. Nah, hari ini saat bicara anak muda, ciri khas politik anak muda sepanjang yang aku tahu, itu kan bicara tentang gagasan. Makanya Indonesia Merdeka itu juga berkat politik anak muda, karena gagasan. Bukan dengan gimmick, Pak. Waktu Bung Karno dulu mendirikan negara ini, bersama dengan para founding fathers yang lain, ini bicara gak kasar. Mungkin ada teman-teman lain yang tidak punya kemewaan sebesar aku, dan mereka berproses. Om, ini jumlahnya dari teman-teman yang seperti itu. Itu hampir semua, mayoritas yang seperti itu. Dan mereka itu tahu rasanya sakit hati, karena dipotong oleh orang dalam. Setidaknya sekali dalam seumur hidupnya, Mas. Itu yang bikin masalah order. Bikin masalah, Pak. Nah, artinya mereka tahu cara berproses gitu loh, Bos. Gitu, Om. Dan itu yang aku rasa, gambaran potret Genesi hari ini. Hidupnya udah berat. Iya, benar. Dibebani oleh macem-macem. Kuliahnya harus cepat lulus. Yaitu, dibayarin orang tuanya. Lulus nanti harus cukup cari kerja. Padahal lekerjaan juga makin dikit. Dia udah kerja, kapan nikah, segala macem. Udah nikah, kapan punya anak. Nah, itu tuh bubannya udah panjang, Pak. Bener, apalagi kalau lebaran lo, kenapa jomblo terlulus? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan horror tuh. Nah, hidupnya udah berat. Masih ngajepin ordal, segala macem. Jadi, potret anak muda Indonesia sekarang, ini adalah ya potret berproses yang panjang itu tadi. Entah seberapa teman-teman pengen cari yang instan. Itu bukan karena mereka mau. Tapi ya, gimana lagi? Pengennya ya begitu. Karena tapi kan gak punya proteksi atau akses terhadap itu. Maka aku rasa, hari ini, teman-teman muda, genci dan milenial, paham betul artinya harus berproses. Aku pengen membuktikan bahwa generasi ku ini bukan generasi yang istoris. Bukan generasi yang tidak suka pada gagasan. Bukan generasi yang hanya ngomongin gimmick. Aku percaya banyak anak-anak muda lain, generasi ku ini yang percaya pada politik gagasan. Banyak anak-anak muda genci lainnya yang punya karya, punya gerakan, punya movement, dan mereka semua gak bisa. Kemudian dikecilkan perannya selama ini hanya dengan diberikan gimmick-gimmick semacam itu. Ya, dari argumentasinya, saya sangat yakin Mas Seno ini orang yang paham apa yang dia ucapkan gitu ya. Bukan seorang buzzer atau jubir yang hanya mengatakan apa yang dipesankan gitu. Dari mana saya bisa menilai pertama dari video-video sebelumnya? Tentu ya, saya sudah banyak bahas tentang Mas Seno. Kedua, ketika dia membagi, ini tadi politik substansial dan politik simbolik. Itu ya, secara simbolik benar, giberan anak muda, tapi secara substansial, caranya, apakah cara-cara yang dilakukan ini anak muda? Lalu ketika dia tidak menyalahkan politik gimmick gitu ya, karena banyak gagasan juga dibungkus oleh yang namanya gimmick. Nah, ini kelihatan banget disini dia mengambil jalan tengah tanpa kehilangan judgment-nya, yaitu pada bagian bahwa, tapi jangan gimmick doang dong, harus ada gagasan. Dia tidak kehilangan opininya yang bisa menerangi masyarakat muda, anak-anak muda, gitu ya, tanpa harus berat sebelah. Nah, ini menurut saya, Seno itu luar biasanya disitu. Menurut saya masih muda loh, teman-teman. Tapi dia bisa tahu mana yang harus dipilah-pilah, mana yang harus dipikirkan secara tuntas. Jadi berpikir tuntas, tapi terpilah-pilah. Ini anak muda, seakan-akan kita ini sukanya yang coket-coket aja, sukanya yang seneng-seneng aja. Tapi anak muda nggak gitu kan? Nggak gitu. Saya termasuk orang yang agak kurang sepakat dengan diksi pesta demokrasi dalam pemilu. Ini bukan pesta kok. Hari ini saat kita bicara pemilu, ini kan ngurusin 270 juta jiwa manusia. Belum lagi tumbuhannya, belum lagi hewannya, belum kekayaannya, kalau memang menjadi representasi anak muda, representasi itu kan dua tipe. Mas, representasi substantif dan representasi simbolik. Secara simbolik memang anak muda. Kita akui Mas Gibran anak muda. Tapi kalau mau masuk di dalam representasi substantif, caranya bagaimana untuk memperoleh legitimasi itu? Ya harus diuji melalui gagasan dong. Melalui pertemuan dengan sesama anak muda. Tidak harus dengan orang per orang, tapi misalnya di kampus-kampus yang sudah banyak melakukan adu gagasan. Kompas kan pernah bikin juga beberapa kali itu adu gagasan. Ya kita menunggu. Artinya anak muda ingin melihat sejauh mana sih dapat mewakili anak muda. Caranya bagaimana? Kalau sekedar dari belegerdnya saja, dari doirnya saja, ya siapapun dari sekian juta anak muda itu adalah wakil anak muda. Tapi apakah begitu? Dalam logika Bill Press. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana ada proses di MK dan lain sebagainya yang itu menjadi mewarnai entry point itu. Nah, makanya kita menunggu bagaimana sih pandangannya Mas Gibran. Anak muda juga pengen dong mendengarkan itu. Karena cara mengujinya gimana lagi hari ini? Kalau tidak dengan melalui dia. Tapi heran ya sama pendukungnya yang penting kerjanya. Gitu ya. Teman-teman ini mengerti gak ya? Dalam konteks nasional, tidak satupun capres-cawa pres yang bertarung hari ini itu sudah terbukti secara nasional. Maka perlu di uji, perlu kita dengarkan. Secara nasional itu mereka mengopain karena Gibran itu mimpin lima kecamatan di Solo. Mungkin kerjanya hanya membersihkan gorong-gorong, mengawasi pembangunan, trotoar yang sedikit. Tapi kalau bicara nasional sudah beda. Contoh, kenapa perlu dialog dia sama anak muda? Bagaimana dulu regulasi ketika baru muncul yang namanya Gojek? Kalau Pak Jokowi gak paham isu anak muda, mungkin izinnya Gojek itu yang mengerus ojek tradisional tidak akan dikeluarkan. Tapi karena Pak Jokowi mau mendengarkan isu-isu anak muda, dia mampu mengeluarkan kebijakan, sehingga Gojek menjadi salah satu perusahaan asal Indonesia yang mendunia. Lalu bagaimana dengan misalnya untuk mengembangkan kompetisi game-game online, kompetisi nasionalnya bagaimana agar bakat-bakat muda ini bisa kalau perlu masuk ke dunia internasional. Jadi, ada banyak isu anak muda yang sangat baru. karena inovasi itu selalu mendahului regulasi. Inovasinya udah disini, regulasinya masih ketinggalan. Nah, apakah Mas Gibran udah merasa, ini pendukungnya ya, saya tanya pendukungnya, apakah pendukung Mas Gibran merasa Mas Gibran ini udah tahu semua? Sehingga hanya dengan ke pasar, ke pasar isunya apa? Harga-harga, kebutuhan pokok, penting juga. tapi bagaimana dengan anak muda yang dia rasa dia wakili. Saya rasa anak muda lebih care seperti waktu itu ada penanya seorang perempuan, dia mau kerja tapi kalah sama orang dalam. Nah, Mas Gibran hanya jawab jadi pengusaha aja. Ini menurut saya karena memang ditidak mengerti tidak menangkap keresahan kaula muda. Menangkap kegelisahan batu-batu sandungan yang dialami anak-anak muda. Kan sebenarnya problemnya itu itu loh. Fenomena sosialnya, fenomena umumnya, bukan pribadi ke pribadi. Itu kenapa dia perlu dialog? Tenang, bukan, nggak akan dipermalukan kalau memang dia menguasai. Justru itu kesempatan dia menangkap, menyerap aspirasi. Pendukungnya selalu bilang yang penting kerja. Pertanyaan saya yang dikerjakan sesuai aspirasi atau tidak. Kalau dia tidak menyerap aspirasi tersebut. Jadi, menurut saya itu yang pentingnya teman-teman. Ya, itu saja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.